Hai guys, how's it going? Welcome to my pronunciation class. Today we are going to study, to learn, and to practice the sounds of E. Oke, my suggestion for you, before we discuss about this, I want you to see my first video about the phonetic symbol. Jadi, sebelum kita berdiskusi membahas video ini, saran saya adalah silakan tonton lagi penjelasan saya tentang video phonetic symbol. Oke, ini adalah salah satu simbol yang pertama dari bunyi vokal atau bawel yang ada di bagian legs, yaitu dengan huruf E terbalik seperti ini. Bagaimana cara pembunyiannya? Oke, untuk simbol yang seperti ini, cara pembunyiannya itu kita baca dengan bunyi seperti ini. E Oke, kita ulangi E Potokan kata dalam bahasa Indonesia-nya Oke, kita lihat di sini ada kata KEPADA Dimana bunyi huruf E ini bukan dibaca E, bukan KEPADA, tapi KEPADA KEPADA Pembina upacara Nah, jadi dibaca KEPADA Oke, nah tinggal kita lihat Sekali lagi, simbolnya itu seperti huruf E terbalik Nah, kita akan mempelajari di kata apa saja dalam bahasa Inggris ada bunyi huruf E ini Dan mungkin selama ini kita salah dalam pembacaan kata tersebut Yang pertama, ada add the beginning of the words Artinya adalah bunyi E ada di awal kalimat Sorry, ada di awal kata Ya, ada beberapa di sini kata yang sudah saya sediakan Dan dia dibacanya itu diawali dengan bunyi E Oke, let's practice how to pronounce it Yang pertama, ada kata old Hey, how old are you? Nah, biasanya seperti itu Dan ternyata, old itu dibaca old Oke, ini ada terbaliknya di sini Kalau yang hitam itu adalah katanya Sedangkan yang biru itu adalah cara bacanya Dibaca old Kalau mau bertanya, bertanya umur Hey, how old are you? How old are you? Jadi dibacanya adalah old Ulangi, old Ya Untuk kata yang kedua Dibacanya Away Away Oke Go away Go away Kemudian ada Upon Yeah Upon Bukan dibaca upon Tapi Upon Around 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 Did you see my bag here? I put around here I put my bag around here Among 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 Advice 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 Account 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 Launch Along Along Hello Hello Selanjutnya ada Appear 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 Aware 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 Avoid 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 Ability Ability Dan yang terakhir ada Apply 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 Ya Kita bisa perhatikan di sini hampir semuanya banyak sekali kata yang diawali oleh huruf A namun dibacanya E Dan tidak hanya huruf A saja ada juga fokal O dan juga fokal U yang dibaca E Namun dominan diawali oleh huruf A Ya Ini yang ada di awal kata And Let's see for the second Middle of words Berarti Berarti Pembunyian huruf E nya itu ada di tengah-tengah kata Kita lihat di sini Ya Yang pertama ada kata Father 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 Butter 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 Nah Ini Mungkin biasa sering kita salah dalam Pembunyiannya Biasanya kita menyebutnya sebagai Banana Banana Ya Tapi ternyata setelah kita cross-check Cara pembunyiannya itu adalah Di sini ada dua kali pembunyian E B Banana 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 Do you like banana? Banana Banana Oke Kemudian selanjutnya ada kata Domestic Domestic No domestic Bukan dibaca domestic tapi dem Domestic Kemudian ada Common 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 Ya Bukan carrot Tapi carrot 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 Ini juga Ada kata standard 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 Oke Doctor Not doctor But doctor Bunyi E Bunyi E Ada di Huruf O Doctor Are you a doctor? Oke Seperti itu Yang terakhir ada End of words Bunyi E Sorry Bunyi E Ada di akhir kata Ya Contohnya Dengan kata D D The teacher The doctor Seperti itu Kemudian ada Camera Camera Where is my camera? Not camera But camera Do you see my camera? Nah yang terakhir sama Tadi ada Banana Banana Okay Jadi ini adalah Maksud dari Pembunyian Bunyi E Baik di awal Di tengah Ataupun di akhir Dari sebuah kata Dan ini akan sangat berpengaruh sekali Kepada speaking kita Ketika kita Menyebutkan Atau menggunakan pronunciation ini sesuai dengan pembunyiannya Maka speaking kita akan mirip seperti native speaker Nah Jadi cara melatihnya adalah Kalian tinggal ulang-ulang saja Kata-kata yang ada di sini Mulai dari cara membaca lambat Kemudian sedikit agak cepat Dan kemudian lebih cepat Tinggal diulang-ulang saja For example like this Oat Away Open Around Among Advise Account Along Allow Appear Away Ability A plate Lanjut kemudian yang kedua Father Common Butter Carrot Banana 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 Standard Domestic Doctor Doctor Ya Terus diulang-ulang seperti itu Maka automatically You can speak like native speaker Ya Memang ada proses dalam pelatihannya Because pronunciation is practice Learning pronunciation is practice Belajar pronunciation itu adalah practice Okay Okay Ya Dan Setelah kita membahas ini Ini bisa kita gunakan sebagai bentuk latihan Kita bisa membacanya versi lambat Kemudian versi sedang dan juga versi cepatnya Okay Ya sekarang lihat versi lambatnya My father My father My father My father ke M itu bisa kita sambung Berarti My father ran My father ran M ke N juga bisa disambung Menjadi My father ranan Ranan N ke old Juga bisa disambung Menjadi Ranan old Ranan old My father ran an old Doctor Ya kalau Old ke doctor Itu tidak bisa disambung Ini ada hukumnya Nanti saya buatkan videonya Doctor Eat some Butter Bananas And carrots Yuk Let's practice Kita baca lagi My father ran an old doctor My father ran an old doctor My father ran an old doctor Eat some butter Bananas And carrots My father ran an old doctor Eat some butter Bananas And carrots Again My father ran an old doctor Eat some butter Bananas And carrots Ayo terus diulang-ulang seperti itu Maka believe or not You will get the result Your pronunciation Will be good than before So this is for our Studying pronunciation With the sound of E Nantikan video saya selanjutnya Dengan pronunciation Dengan bunyi yang lain Thank you very much for watching And see you in the next pronunciation class Thank you very much for watching